Warta Radio Kota Santri Di mana yang tercantum dalam instruksi Mendagri No. 57 Tahun 2021 tentang pembelakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3, level 2, dan level 1 coronavirus disease 2019 di wilayah Jawa dan Bali, periode 2 hingga 15 November 2021. Aktivitas di masyarakat masih sama, dalam arti karena kita bukan karena jumlah pasiennya, yang akhirnya kita turun ke level 3, tetapi jumlah vaksinasi. Tetapi apapun itu, aktivitas di masyarakat tetap menggunakan prokes, itu wajib, masih wajib dilakukan oleh masyarakat. Beli Kota Pekalongan, Afzan Arslan Junes mengungkapkan bahwa salah satu indikator Kota Pekalongan turun level dari sebelumnya level 3 menjadi level 2 pada perpanjangan PPKM kali ini, yaitu pencapaian vaksinasi. Di mana saat ini cakepan vaksinasi di Kota Pekalongan untuk masyarakat umum sudah lebih dari 70 persen. Namun untuk kalangan lanjut usia masih berada di angka 44 persen, yang masih di bawah target yang telah ditentukan sebesar 60 persen. Oleh karena itu, Aaf tidak henti-hentinya mengajak masyarakat Kota Pekalongan yang belum divaksin bisa segera ikut program vaksinasi sehingga head immunity atau kekebelahan kelompok masyarakat Kota Pekalongan bisa terbentuk, dan aktivitas kegiatan masyarakat bisa berjalan normal, serta memulihkan ekonomi yang menjadi fokus utama pasca pandemi ini bisa kembali meningkat. Terlebih saat ini, vaksinasi menjadi salah satu persyaratan untuk mengakses pelayanan publik seperti transportasi, pembelajaran tatap muka, hingga bantuan sosial. Pianya juga senantiasa mengingatkan masyarakat, meski saat ini Kota Pekalongan sudah turun level, namun masyarakat diminta untuk tetap wajib menjalankan protokol kesehatan secara ketat, seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan, serta mengurangi mobilitas. Dari Kota Pekalongan, bisa juga diperkenalkan.